Sosok kakek pengemudi mobil plat F yang oleng di jalan tol ternyata bukan orang sembarangan. Ia rupanya adalah seorang purnawirawan. Video kakek pengemudi plat F ini viral di media sosial. Banyak netizen yang bersimpati dan kasihan padanya. Video kakek pengemudi plat F pertama kali diposting akun TikTok ia ini menyon. Dalam video kakek tersebut mengemudikan mobil sedan Hyundai AVEGA berwarna abu-abu metalik dengan plat nomor F1266JP. Mobil tersebut melaju oleng bahkan nyaris menabrak truk dan mobil pengendara lain. Sampai akhirnya mobil sedan plat F ini menabrak pembatas jalan dan ditolong pengendara lain. Setelah ditelusuri mobil plat F ini berasal dari Cibinong, Kabupaten Bogor. Kasat lantas Polres Bogor AKP Diki Anggi Pranata mengatakan jajarannya telah menemukan alamat dari kakek pengemudi plat F tersebut. Rupanya kakek pengemudi plat F ini merupakan warga perumahan Villa Nusa pindah kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Sementara sang kakek bernama F. G. Manik yang merupakan seorang kolonel laut Purnawirawan. Usia kakek pengemudi plat F ini sudah 84 tahun. Walau menabrak pembatas jalan AKP Diki memastikan kondisi Manik dan istrinya baik-baik saja. Tampak dalam foto kakek Manik mengenakan kaos putih di padu celana pendek kuning. Sementara nenek mengenakan dasar hijau berdiri sambil memegang tongkat. AKP Diki Anggi Pranata menghimbau agar kakek Manik tak lagi mengemudi mobil. Ia pun juga berpesan kepada anak kakek Manik Danu untuk menjaga kedua orang tuanya agar tidak lagi mengemudi mobil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!